Inilah surat Rasul Paulus yang kedua kepada Jemaah di Korintus, pasal 12. Kuasa Allah dalam kelemahan Menyumbungkan diri seperti ini bodoh sekali, tetapi biarlah saya meneruskannya. Saya ingin menceritakan penglihatan dan penyataan yang saya peroleh dari Tuhan. 14 tahun yang lalu saya diangkat ke atas untuk berkunjung ke surga. Jangan bertanya apakah badan saya juga kesana atau hanya roh saja, sebab saya tidak tahu. Tuhan sajalah yang mengetahui jawabnya. Tetapi bagaimanapun juga saya berada di Firdaus dan mendengar hal-hal yang begitu menakjubkan, sehingga manusia tidak dapat menggambarkannya atau melukiskannya dengan kata-kata. Lagipula, saya tidak boleh menceritakannya kepada orang lain. Pengalaman itu patut sekali dibanggakan, tetapi saya tidak akan berlaku demikian. Saya hanya akan membanggakan betapa lemahnya saya dan betapa besarnya Allah yang menggunakan kelemahan seperti itu bagi kemuliaannya. Banyak hal dapat saya banggakan dan saya tidak melebih-lebihkan kalau saya berbuat demikian. Tetapi saya tidak mau membuat orang menganggap saya lebih tinggi daripada seharusnya, yaitu dari apa yang sebenarnya terlihat dari kehidupan saya dan berita yang saya sampaikan. Tetapi ini ingin saya katakan, karena pengalaman-pengalaman itu hebat sekali, maka Allah takut kalau-kalau saya menjadi besar kepala karenanya. Jadi diberikanlah kepada saya suatu penyakit yang sampai sekarang menjadi duri di dalam daging, yaitu utusan iblis untuk menyakiti dan mengganggu saya dan menurunkan harga diri saya. Sudah tiga kali saya memohon supaya Allah menyembuhkan saya. Setiap kali ia berkata, Tidak, tetapi aku menyertai engkau. Hanya itu yang kau perlukan. Kuasaku dapat diperlihatkan dengan jelas di dalam orang yang lemah. Sekarang saya bergembira dapat menjadi pernyataan yang hidup dari kuasa Kristus. Dan bukannya memamerkan kuasa dan kecakapan saya sendiri. Karena saya tahu bahwa semua itu bagi kepentingan Kristus, maka saya tidak berkecil hati mengenai duri itu, dan mengenai penghinaan, kesukaran, serta penganiayaan. Sebab apabila saya lemah, saya menjadi kuat. Makin sedikit yang saya miliki, makin banyak saya menggantungkan diri kepadanya. Saudara telah membuat saya berlaku seperti orang tolol, bermegah-megah seperti ini. Sebab saudaralah yang seharusnya menulis mengenai saya, dan bukan menyebabkan saya menulis mengenai diri sendiri. Tidak ada sesuatu pun yang dimiliki oleh orang-orang yang mengagumkan itu, yang tidak saya miliki. Walaupun sebenarnya, saya sama sekali tidak berharga. Ketika saya berada bersama-sama dengan saudara, saya memberikan cukup bukti bahwa saya benar-benar seorang rasul yang diutus kepada saudara oleh Allah sendiri. Sebab dengan sabar, saya melakukan banyak keajaiban dan mujizat di tengah-tengah saudara sekalian. Satu-satunya hal yang tidak saya lakukan bagi saudara, tetapi yang saya lakukan bagi jemaat yang lain di mana juga, ialah menjadi beban bagi saudara. Saya tidak minta supaya saudara memberi saya makanan dan tempat tinggal. Maafkanlah kelalaian saya ini. Saya akan berkunjung lagi. Sekarang saya akan berkunjung lagi kepada saudara untuk ketiga kalinya. Kunjungan saya ini tetap tidak akan minta biaya apa-apa dari saudara, sebab saya tidak menginginkan uang saudara. Saudaralah yang saya inginkan. Dan bagaimanapun juga, saudara adalah anak saya, dan anak-anak tidak menanggung biaya makan orang tua mereka. Sebaliknya, orang tualah yang memelihara anak-anak mereka. Saya senang memberikan diri saya sendiri dan segala yang saya miliki demi pertumbuhan rohani saudara. Walaupun nampaknya bahwa makin besar kasih saya kepada saudara, makin kecil kasih saudara kepada saya. Beberapa dari saudara berkata, Memang nampaknya kita tidak usah mengeluarkan biaya apa-apa untuk kunjungannya itu. Tetapi si Paulus itu orang yang licik sekali, dan ia pandai memperdayakan kita. Pasti ia menarik keuntungan dari kita, entah bagaimana caranya. Bagaimana mungkin saya dapat menarik keuntungan dari saudara? Adakah orang-orang yang saya utus menarik keuntungan dari saudara? Ketika saya mengutus Titus dan seorang saudara yang lain untuk berkunjung kepada saudara, apakah mereka memperoleh keuntungan? Tentu saja tidak. Sebab kami memiliki roh kudus yang sama, dan kami mengikuti langkah yang sama, yaitu melakukan hal-hal yang sama pula. Mungkin saudara mengira bahwa semua ini saya katakan untuk membela diri supaya saya diterima kembali dengan baik. Sekali-kali bukan itu maksud saya. Dengan disaksikan oleh Allah, saya katakan kepada saudara bahwa semua ini saya katakan untuk menolong saudara, untuk membangun iman saudara, dan bukan untuk menolong diri saya sendiri. Sebab saya khawatir, kalau-kalau pada waktu saya datang, saya tidak akan menyukai apa yang saya temukan, dan saudara tidak akan menyukai tindakan yang terpaksa harus saya ambil. Saya khawatir bahwa saya akan mendapatkan saudara bertengkar satu dengan yang lain, saling mengiri, bermusuh-musuhan, berlaku tinggi hati, mempercakapkan keburukan orang, serta diliputi oleh kesombongan dan perpecahan. Ya, saya khawatir, pada waktu saya datang, Allah akan merendahkan saya di hadapan saudara, dan saya akan merasa sedih sekali, karena beberapa di antara saudara telah jatuh ke dalam dosa, dan sama sekali tak acuh terhadap kebusukan dan kejahatan yang telah saudara lakukan, yaitu hawat nafsu, serta kebejatan moral, dan hal merebut istri orang lain. Terima kasih telah menonton!